LAPAS KELAS 1 BANDIUN Lapas kelas 1 Badiun yang menjalankan proses pemasarakatan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian arah pidana. Program pembinaan kepribadian pada bidang pendidikan wajib diberikan sebagai bagian dari pemberian hak. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pada program pembinaan ini, LAPAS KELAS 1 Badiun belum melaksanakan program pendidikan berbasis pondok pesantren secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek LIDER melaksanakan proyek perubahan melalui Manakedai, Masuk NAPI, Keluar Dai, Pembinaan Kepribadian, melalui program pendidikan berbasis pondok pesantren, kerjasama dan berkolaborasi dengan kantor kementerian agama dan pondok pesantren Mujadadiyah, Kota Maniw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Saya, Wixwanto, Kepala Bidang Pembinaan Nalapidana, LAPAS KELAS 1 Badiun. Proyek perubahan ini kami gagas di latar belakangi karena beberapa permasalahan program pembinaan, yaitu, 1. Belum adanya pembinaan kepribadian pada bidang pendidikan yang berbasis pondok pesantren, bekerjasama dan berkolaborasi dengan stakeholder. 2. Belum berjalannya pembinaan kemandirian pada bidang pokasi bagi narapidana. 3. Rendahnya tingkat kepuasan dalam pelayanan pemasarakatan. 4. Masih terjadinya gangguan keamanan. 5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM di LAPAS KELAS 1 Badiun. Adapun tujuan dari proyek perubahan ini, yaitu, 1. Tujuan jangka pendek. Terwujudnya program pembinaan kepribadian melalui pendidikan berbasis pondok pesantren di LAPAS KELAS 1 Badiun. 2. Tujuan jangka menengah. 3. Evaluasi dan tindak lanjut program pembinaan kepribadian melalui pendidikan berbasis pondok pesantren. 3. Tujuan jangka panjang. Terwujudnya kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Manfaat proyek perubahan ini, yaitu, Manfaat internal. Manfaat bagi organisasi, 1. Meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian terhadap narapidana pada bidang pendidikan berbasis pondok pesantren. 2. Meningkatkan kinerja lapas kelas 1 Madiun. 3. Meningkatkan citra positif pemasarakatan. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lapas kelas 1 Madiun. Manfaat bagi narapidana. 1. Tersedianya sarana pendidikan berbasis pondok pesantren bagi narapidana. 2. Meningkatkan kapasitas dan kepetensi narapidana. 3. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual narapidana. Manfaat bagi peserta pelatihan. 1. Meningkatkan kepemimpinan untuk menggerakkan seluruh stakeholder dalam menyelesaikan aksi perubahan. 2. Meningkatkan kemampuan dalam membuat sebuah perencanaan program hingga pelaksanaan program. 3. Meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait. 4. Meningkatkan kemampuan merespon segala hambatan serta mencari solusi terbaik atas penyelesaian hambatan tersebut. 5. Meningkatkan kemampuan kapasitas dalam mencapai kinerja. 6. Manfaat eksternal. 1. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. 7. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lapas. 8. Memberikan edukasi kepada masyarakat. 9. Serta meningkatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemasyarakatan. Dalam melaksanakan proyek perubahan ini, proyek LIDER melaksanakan beberapa kegiatan. 9. Konsultasi dengan mentor dan membentuk tim efektif. 10. Rapat koordinasi dengan tim efektif. 11. Koordinasi dengan stakeholder. 12. Penyusunan perjanjian kerjasama dan pedoman pendidikan Pondok Kusantren. 13. Assessment narapidana peserta pendidikan Pondok Kusantren. 14. Sidang tim pengamat pemasyarakatan dan penetapan peserta pendidikan. 15. Penandatanganan PKS dan peresmian pendidikan berbasis Pondok Kusantren. 18. Pelaksanaan program pendidikan berbasis Pondok Kusantren. 14. Kegiatan Pondok Kusantren yang ada di lapas kelas 1 Madiun. 15. Pelaksanaan program pendidikan berbasis Pondok Kusantren sebagai aktualisasi proyek perubahan. 15. Proyek LIDER mendapat dukungan dari para stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan Budi Kusantren berserta PKA Angkatan 10 KMP Lan Makassar dengan judul Mana Kedai Masuk Napi Keluar Dai. Pembinaan kepribadian yang berbasis pendidikan Pondok Kusantren dalam meningkatkan kualitas pembinaan terhadap narapidana di lapas kelas 1 Madiun. Dengan ini menyatakan dukungan penuh proyek perubahan yang disusun oleh Saudara Budi Kusantren berserta PKA Angkatan 10 Khuslat Bang Lan Makassar. Yang mana Saudara Budi Kusantren menyusun suatu proyek perubahan dengan judul Mana Kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadek Anton Budi Harta Kalapas Kelas 1 Madiun mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan Saudara Budi Kusantren berserta PKA Angkatan 10 Khuslat Bang Lan Makassar dengan judul Mana Kedai Masuk Napi Keluar Dai. Tentunya ini adalah sebuah terobosan, sebuah inovasi yang luar biasa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kepada narapidana. Khususnya dari kegiatan ini diharapkan bisa membangun karakter, membangun kepribadian yang baik, serta meningkatkan keimanan dan ketakawaan para narapidana di lapas kelas 1 Madiun. Tetap semangat Pak Budi, sukses selalu, semoga ini bisa menginspirasi dan berkontribusi untuk organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan dengan judul Mana Kedai Masuk Napi Keluar Dai. Pembinaan Kepribadian yang berbasis pendidikan Pondok Besantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan Budi Ruswanto beserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 10, kajian manajemen pemerintahan lembaga administrasi negara KMP Lan Makassar dengan judul Mana Kedai Masuk Napi Keluar Dai. Di sini juga ada untuk pendidikan Pondok Besantren yang juga sudah terakreditasi ataupun mendapatkan sertifikat ketika lulus dari Pondok Besantren, bekerjasama dengan Pondok Besantren di Jadidia dan dengan Kemenang. Saya Sumono Ketua RT 41 RW 03 Keluaran Madiun Lor. Saya mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan dengan judul Mana Kedai Masuk Napi Keluar Dai. Saya Badrun, saya termasuk peserta dari program Pondok Besantren Lapas Kelas 1 Madiun. Saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur, Alhamdulillah telah jadilannya program ini. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman untuk memperkalai ilmu agama saya. Dan terakhirnya harapan itu akan kita bawa sampai kita keluar lagi. Kepada seluruh stakeholder dan seluruh pihak yang membantu mendukung program Mana Kedai, Masuk Napi Keluar Dai, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan program ini menjadi program unggulan di Lapas Kelas 1 Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.